Tauran antara ketiga kelompok pemuda yang sempat viral di media sosial terjadi di Jalan Jenderal Sudirman sekitaran Kelurahan Mulyojati, Kejamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Asi kelompok geng motor ini membuat resah masyarakat lantaran khawatir menjadi korban kenekatan dari para remaja. Kepolisian resor Kota Metro, Polda Lampung pun bergerak cepat dan segera melakukan identifikasi terhadap para pelaku. Hasilnya petugas berhasil mengamankan 16 pelaku, dua diantaranya merupakan pelaku dewasa serta barang bukti senjata tajam dan beberapa unit motor yang dipakai dalam aksi Tauran. Dari keterangan belasan pemuda yang diamankan ini, masing-masing memiliki perannya sendiri dari peracik bom Molotov hingga sebagai admin akun media sosial. Di tanggal 27-nya kami menamankan anak yang berkonkrik dengan hukum atas nama ARS. Dari ARS ini kita kembangkan, kita dapatkan atas nama AWI dengan barang bukti senjata tajam berupa pedang. Ide-nya dari mana? Itu dari IG. Dari IG, selama ini mantau IG geng-geng motor gitu juga ya? Iya bro? Lihat mantau apa? Iya. Oh iya. Komplotan geng motor ini mengaku melakukan aksinya dilandasi reaksi dan tantangan yang dilayangkan geng motor lain. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, INews Blaporkan. Oh iya! Terima kasih.